Yang ada ganti polisi memastikan kasus perdagangan anak yang terjadi di kota Cambi tidak ada kaitannya dengan isu penculikan yang beberapa hari terakhir viral di media sosial. Direktura Saksa Kriminal Umum Perdana Cambi Komisaris Besar Polisi Kasuan di Irwan mengatakan kasus perdagangan anak yang satiko ditangani Perdana Cambi dan Polarista Cambi tidak ada hubungan dengan isu dugaan penculikan yang belakangan sempat heboh di media sosial di kota Cambi dan kabupaten Merocambi di mana banyak masyarakat menduga bahwa anak-anak tersebut setelah berhasil diculik maka akan dijual kepada lelaki hidung belak. Secara bersamaan, tim gabungan Perdana Cambi dan Polarista Cambi berhasil mengungkap aksi perdagangan anak ke Jakarta untuk melakukan hubungan badan dengan laki-laki bernama Sudir. Diakui Direktur Saksa Kriminal Umum Perdana Cambi bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan dalam dua kasus tersebut dan hasilnya sangat berbeda. Terlebih target dari Sudir Tersangko yang melakukan hubungan badan dengan anak-anak hanya menagetkan anak berumur 12 hingga 15 tahun dan berstatus siswi SMP. Kalau hasil dari penyelidikan kita tidak ada kaitannya dan kemarin pun yang ada isu yang di BUMPE ya itu kan juga tidak terjadi, memang ada dugaan ya dugaan, ada penculikan itu tapi hasil penyelidikan kita tidak ada kaitannya tidak ada kaitannya dengan perkara TPPU Bisa, semangatnya muncul lebih dari dua sebenarnya Di Mas Ancaya, Cek TV Ngabar